Jumpa lagi dengan saya kawan-kawan Anton Jawa Tengah Kali ini saya akan membahas tentang Jika gak bisa berenang, gak usah Berenang di sungai nanti bisa meninggal Kayak kabar viral dalam minggu-minggu ini Itu yang anak gubernur Jawa Barat Yang namanya Erilkan-Erilkan itu kan Nah kita Berharap saja bagi para orang tua yang Sekiranya mendapati anaknya Suka main di sungai atau di kali Jika di dekat rumah Anda Terdapat kali atau sungai Terus anak Anda sekiranya Kalau menurut perasaan Anda Menurut feeling Anda Anda itu akan suka Main ke sungai atau tulang ke sungai Misalnya berenang atau kebiuran atau apa Anda harus berhati-hati Harus menasihatnya Harus Harus apa-apa gitu Misalnya kalau Sekiranya Anda khawatir ya Ajarilah Ajarilah anak Anda berenang Berenang di kulam renang yang Yang dangkal yang setek Mungkin di tempat Anda ada kulam Tempat wisata Kulam renang Nah Anda bisa mengajarkannya disitu Tapi kalau Anda sendiri gak bisa berenang ya Apa itu Minta tolong ke orang yang bisa Berenang Suruh ngajari Nanti dikasih upah uang gitu Kan mau Ya Jadi gak usah Pelit-pelit keluar uang sedikit Gak masalah yang penting Keluarga kita Anak kita aman Kalau misalnya Berenang Di sungai Kebiuran di sungai Mainan di sungai Tulanan di sungai Nah itu bisa aman Masalahnya kalau Ada orang Jatuh ke sungai Dan dianya gak bisa berenang Bisa berisiko meninggal Apalagi kalau sungai nya dalam Dan arusnya deras Ya kayak dulu Di tahun 1990 90 ke atas 92 Atau 90 berapa ya Di sungai Banjirkanal Barat Atau sungai Pelaret Di Semarang Jawa Tengah Ada orang Tenggelam Tenggelam Dalam arti itu Jatuh ke sungai Gak bisa berenang Entah jatuhnya itu Entah terpleset Atau apa Atau pegangannya kurang Erat Kurang kencang Atau bagaimana Terus jatuh ke sungai Kita kurang tahu pasti Yang jelas dia meninggal Meninggalnya Entah gak bisa berenang Atau bagaimana Coba kalau Bisa berenang kan Tidak meninggalkan Bisa selamat Nah kali ini saya akan membahas tentang Mengulas tentang Sungai Sungai Are Dimana Eril ditemukan Peninggal Ini adalah Locker-locker Disediakan oleh pemerintah sana Gratis Kalau tidak Enggak usah bayar Kalau di Indonesia Sudah diduidin ini Eh kalau mau ke sini Masuk sini Pakai locker ini Harus bayar Sekian Sekian Nah Mentalnya orang Indonesia Begitu Kalau di sana Tidak pemerintahnya Supaya tidak terjadi begitu Pemerintahnya turun tangan Yaitu Memberikan fasilitas ini Kepada warganya Enak ya Jadi warga negara sana Swiss Ini locker-lockernya Gak usah diduidin Diduidin Itu maksudnya Dijadikan lahan bisnis Usaha gitu Gak usah Ya Bisa-bisa nanti Kalau yang Mengambil Ini Pereman-pereman Nanti bisa pada Berantem peremannya Ini Lahan saya Terus yang saya juga ngaku Ini Ini lahan saya Bukan lahan kamu Akhirnya kan Bahwa pihak itu berantem Entah berkelahi Entah apa Kayak di Jakarta Saring ya Rebutan lahan parkir Terus berhujung ke Perkelahian Lalu Berhujung ke kantor polisi Bahkan ada yang meninggal ya Ada yang ditusuk Atau apa itu Di berita-berita kan Kita sering lihat itu Ya Ini adalah petunjuk suhu Kalau suhu sekian Jangan Main di sungai ini Kata pemerintahnya Begitu Kata pemerintah sono Lalu ini Rambu-rambu Yang harus dibatuhi Misalnya kalau Hujan gak boleh berenang Nah ini adalah Tempat bilas air Disediakan pemerintah Gratis kawan Pemerintah sono enak ya Kalau abis berenang Kebiuran Berbilas disini Bilasan disini Biar gak ada kuman Biar gak apa Nah ini Jalur trek Buat jalan-jalan Di pinggir sungai ini Ini ada orang lagi jalan-jalan ya Pemerintah sono benar-benar Mensejahterakan rakyatnya ya Itu Ini kayak sungai Ciliwung Di Jakarta ya Kalau di sungai Kalau sungai Ciliwung Di Jakarta Ya ada pemukiman Seperti ini Tapi Kumuh Buat Apa itu apa Segala masem Segala masem Bikin kamar mandi Disitu Bira disitu Limbah Biranya Apanya itu Kotorannya Langsung Turun Ke sungai Masuk ke sungai Sungainya Sungainya jadi tersemar Kalau ini adalah Pelampung Pelampung gunanya Kalau ada warga Melihat orang yang mengalami kesulitan Entah gak Entah Misalnya Kena serangan jantung Lalu Gak bisa berenang Lalu Kejit-kejit Itu bahasa Jawanya Kalau Bahasa Indonesia Pelampungnya itu Bisa dilimparin Ketengah senong Atau orang yang bisa Punya Punya kemampuan berenang Lebih gitu Ya bisa membantunya Dengan menggunakan Alat pelampung ini Ini juga